Intro So, terima kasih terima kasih dan tetapi bapa isma hati yang selalu mendapatkan pada memenai berbahaca ini perkenalkanlah saya Driman Nabilah dan berasal disamping saya masa di pisah ini yang pada malam hari di acara hari di World 2022 2022 saya akan izinya untuk memadu kegiatan selamat menikmati 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 dan hidayah alat kepentingan ekonomi dan publik bagi negara-negara tersebut, terutama Amerika, Jepang, Sina, dan negara-negara Eropa. Namun, askelasi mulai berubah pada awal tahun 2002, ketika konflik perairan Sina Selatan mengembangkan dari perspektif SIG2025, konflik ini menyebabkan Samudera India muncul ke permukaan bagi wilayah di ekonomi dan pendidik yang sangat penting. Maka di dalam dunia, ketika Fetum pernah beramal, bahwa Samudera India merupakan pusat panggung permainan kekuasaan dari negara-negara kandidaya pada alat ke-21. Yang ternyata, Bapak Ibuadir saya yang ternyata. Merujuk pada berbagai fenomena maridim tersebut, berlebihan diri, apabila kita memang harus menggali, mengkaji, serta meretikalisasi kemarin, semangat usantara, dan untuk menjaga, mengindah nusantara, paling tidak harus berangkat dari pengertian terhadap pusat katanya terlebih dahulu, yang terangkat pada kata-kata musa, artinya pulau atau kesatuan-kesatuan dan antara, yang menunjukkan antara dua muncul. Diatrikan di Bapak Ibuadir, maka man, art dan kesatuan adalah kesatuan-kesatuan, yang terletak antara dua penuh dan dua kamudera, yang tidak mainkan adalah adalah kesatuan negara-negara kundi. Dengan tetap yukirannya seperti ini, maka konsekuensi logis, para pengundi yang berada di dalam antara itu, harus memiliki wawasan usantara, terkaligus wawasan belanari, dan terkipatnya wawasan usantara belanari. Dalam kemayaan yang ditahui saksi semangat usantara, maka konsekuensi latunan terhadap bangsa Indonesia, harus memiliki pemahaman tentang biopolitik dan biostra. Pemahaman biopolitik dan biostra dimaksudkan untuk mengubah wawasan dalam mengeksplorasi dari diri bangsa. Pemahaman biopolitik dan biostra ini dapat didelifikasi dari wawasan usantara, diaktualisasi ke sebuah. Dalam konsep dilikat menggantikan, dan untuk selanjutnya, dikembangkan dalam konteks pertantaran global dan pergeseran biopolitik dan masyarakat. Dan di era serba digital ini, faktor biopolitik sangat ditentukan oleh perkembangnya sistik informasi dan teknologi informasi serta transaksi finansial internasional. Pemahaman, harus diharapkan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tak akan mati. Pasalannya adalah bagaimana mengaktualisasi simbol sindikasi dan ikat yang dianggung berbeda, namun tetap satu ke dalam konteks yang benar, bagaimana pula agar kita bisa membuat potential forces menjadi actual forces. kekuatan nyata yang mampu mendapat tantangan globalisasi atau dalam terminologi sindikasi, dapat dimakai, bukan hanya tentang idin, tetapi tentang bagaimana membutuhkannya. Dan setelah kekuatan menjadi ketidur Indonesia sebagai poros maritim dunia, terkiring pada kewajiban nasional untuk memperkuat integrasi bangsa, lalu di strategi nasional mengaktualisasi nilai-nilai beningkat undang-beningkat. Perlu di tengahanku, bahwa sekalipun kita satu tetap tidak boleh dilupakan, bahwa sepungguhnya kata ini berbeda-beda dalam suatu teman-teman. Pengalaman mengadarkan bahwa bukan semangat kemanunggal atau ketunggal atau guna itu yang paling potensial untuk kita melayorkan kesatuan dan persatuan yang besar, atau yang kuat. Melainkan pengakuan, akan adanya keberagaman dan kesediakan untuk menghormati kemajubungan bangsa Indonesia. Penyarangan kemajubungan ini, yang seringkali diabeikan dalam perangkatan lapolitik yang di negeri ini, kalipun diakuin, bahwa Indonesia adalah masyarakat yang milik atau berbeda-beda. Tetapi siapapun kita, harus selalu diingat-ingatkan, bahwa sepungguhnya kita ini satu, dan juga seharusnya menjadikan keberagaman sebagai faktor perangkat negera Jepang, melalui upaya-upaya perangkat negera Jepang, dan seharusnya. perangkat negera Jepang, harus diperjuangkan. Mesti menghasilkan dari proses itu, belum mengalami kemajuan berat, bukan kemampuan. Nilai ekonomi, ratik, bahkan diurus dari atas wilayah yang lalu, belum pernah dikembangkan secara sungguh. Padahal, rucut dari apa yang disampaikan dalam menerka sebuah informasi maritin dan informasi ekonomi adalah bagian terpenting dari kebijakan yang sangat strategis. Terutama, jika diperangkat dalam pergeseran berkelasif di polisi di dalam jemuan Masak ini, Pembangsa Nusantara Bahari telah menjadi siapapun seling-seling yang merupakan terutama dalam sisi pembentukan koros targur laut kaki melayang mengintarkan jenang lau perkhairan lalu, mengapa yang belum masih maritin berpenggilan utamanya manfaat silayang maritin terhadap pembangunan kumum tahun 1960-an tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengabek di layar lalu di asas di saat penyakuri memungkak uang ke dalam ekonomi Indonesia dan terus berlanjut setiring membaik membanyakkan kadangannya pun di temukan di kasar lalu tahun 1970-an merupakan dekat pembangunan dunia dimana sekitar 60% kegiatan ekoran dilakukan di perairan pusat al-sam lain mungkin yang akan menjelaskan silakan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita.